Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup! Tolak, tolak, tolak Tolak, tolak Sejumlah ibu rumah tangga ini langsung membuat barisan barikade untuk berusaha menghadang rombongan petugas PT Kereta Api Indonesia, Cabang Tanjung Karang, yang akan melakukan penertiban bangunan pada kami siang Aksi penertiban dan aset milik PT KAI yang terletak di Jalan Manggis, Keluran Pasir Gintung, Bandar Lampung ini nyaris diwarnai kericuhan antara petugas dengan para penghuninya Meski mendapat perlawanan penertiban berupa satu bangunan rumah dan satu bangunan kios ini tetap berlangsung. Sebagian petugas terpaksa memanjat pagar untuk menerobos barikade dari keluarga penghuni rumah yang menghadang Pagar kemudian dirobohkan yang disusul dengan alat berat Penertiban terhadap aset milik PT KAI ini diklaim sudah sesuai prosedur dengan memberikan surat peringatan terlebih dahulu. Sesuai perjanjian dengan PT KAI tahun 2015 lalu, penghuni telah menyerahkan seluruh asetnya, namun pada tahun 2016 tanpa izin masuk kembali dan membangun dua bangunan kios dan rumah di belakang. Selain itu pemilik tidak membayar uang sewa selama lima tahun terhitung dari tahun 2015 hingga 2020 dengan total 113 juta rupiah Pada penertiban ini, seluruh perabotan di dalam rumah terlebih dahulu dievakuasi keluar atau dikosongkan. Bangunan kemudian dirobohkan dengan alat berat Secara riwayat, bangunan ini merupakan rumah dinas pegawai PJKA yang sekarang sudah berubah menjadi PT KAI Penertiban oleh PT KAI dilaksanakan karena penghuni saat ini sudah bukan lagi pegawai aktif saat ini Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung